Beralih informasi lainnya, pasangan suami istri di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan menamakan anak laki-lakinya yang baru dilahirkan, Muhammad Prabowo Gibran, karena sang bayi lahir pada saat pencoblosan. Anak tersebut pun dipanggil kemoy. Tarmizi dan Maharani pasangan suami istri adalah pasangan yang sedang bahagia karena baru saja memiliki anak laki-laki. Uniknya, bayi berbobot 4,3 kg dan panjang 50 cm itu, sang bayi diberi nama Muhammad Prabowo Gibran. Nama ini mereka berikan karena mengaku sebagai pendukung Prabowo sejak dulu. Bahkan sahak anak kini sehari-harinya dipanggil kemoy. Tarmizi, ayah payi warga desa celikah Kabupaten Oki mengaku tidak mengira bahwa istrinya akan melahirkan tepat pada hari pemilu 14 Februari 2024 kemarin. Karena pada saat di WSG dokter memprediksi istrinya bersalin pada bulan Maret 2024. Namun keduanya sudah berniat memberikan nama Prabowo Gibran kepada anaknya. Jika pasangan cowres-cowres yang ia dukung tersebut menang dalam pemilu 2024. Saat ditemui di kediamannya di desa celikah Kecematan Kayu Agung Kabupaten Oki, pasangan suami istri ini bercerita bahwa saat mereka hendak berangkat ke TPS untuk mencoblos, tiba-tiba sang istri sakit perut dan mengalami kontraksi hingga selanjutnya langsung dibawa ke bidan desa. Selang beberapa saat setelah bayi Prabowo Gibran ini lahir, mereka pun datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Ini melahirnya pas kapan, Kak? Rabu. Pas 14 Februari ini, kan? Iya. Jam 8.40, lewat 40. Itu pas kakak anak lagi apa, Kak? Nak berangkat, nak nyoblos. Oh, pas berangkat nak nyoblos. Dia yang sakit perut, langsung ke sana. Langsung dibawa ke bidan, B. Tidak, tidak nyiap penama lainnya, memang, dari awal? Tidak. Karena katanya di WSG itu bulan 3, jadi santai-santai, B. Pas lahirnya, nak aja kepalangan. Pasutri ini pun berharap, kelak anak laki-laki mereka akan tumbuh dewasa dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, Ainyus melaporkan. Tidak. 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 Tidak.